Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Indon News TV. Balik lagi di Garamotif, garap dunia otomotif. Sekarang gue masih di acara event Imos 2022. Dan ini adalah hari Sabtu, dan besok adalah hari terakhir. Jadi, bagi kalian yang belum datang ke sini, ayolah mampir ke sini. Karena besok adalah hari terakhir Imos 2022. Nah, sekarang gue lagi mampir nih di boot Ion Mobility. Ini adalah pabrikan motor listrik baru di Indonesia. Oke, mari kita langsung saja kita ulas Ion M1S. Oke, ini dia Ion M1S. Jadi, motor listrik ini adalah termasuk motor listrik terbaru di Indonesia. Jadi, Ion M1S ini adalah pabrikan dari Singapura. Dan langsung pertama kali, manufakturannya langsung ke Indonesia, tidak ke negara lain. Motor ini di kelasnya Yamaha X-Max. Jadi, untuk harga, dan memang ini rival dari X-Max. Cuman, ini adalah motor full listrik. Nah, kita langsung saja melihat dari bentukannya yang sangat modern, futuristis, keren banget. Sumpah, ini bener-bener motor masa depan banget ya. Langsung terlihat dari mukanya. Pantes, ini bisa dibilang untuk sayangan X-Max. Karena dari depan langsung kita bisa lihat ya, bentukannya mirip banget. Besarnya sama. Silhouette-silhouette lampu modelnya hampir-hampir mirip. Tentunya lampunya sudah menggunakan lampu LED. Sudah proyektor malah ya. Sudah proyektor LED. Dan di sini ada lampu DRL-nya. Dengan warna glossy seperti ini. Dan ada perpaduan doff seperti ini. Ada lampu sennya di sini ya. Terletak di sini. Ini lampu sennya sudah menggunakan lampu LED. Nah, untuk bahannya sendiri ini ukuran 180 ring 14. Tentu dia sudah menggunakan rem ABS ke dua remnya. Dan tentu sudah menggunakan rem cakram. Ganteng ini motor ya. Ini ada windshieldnya. Cuman ini belum bisa diatur adjustable ya. Masih fix seperti ini. Jadi kurang lebih ini harganya. Nanti akan ditaruh sekitar 45 atau 50 juta. Tapi itu harganya belum fix. Karena motornya juga belum resmi launching dijual di Indonesia. Mungkin setahun lagi ya. Sekitar bulan Juli lah ya. Kurang lebih ini motor akan resmi launching dijual di Indonesia. Oke. Langsung kita lihat di bagian samping. Oke, serang itu di bagian sampingnya ya. Tidak kalah jauh futurist sih ya. Di bagian depan. Di samping pun juga. Ini keren banget. Jadi memang ini full body. Ini bentuknya sangat modern banget. Apalagi di samping ini ada terdapat sticker yang seakan-akan ini seperti lampu neon. Dia sticker-nya ini nyala seperti ini ya. Cantik banget. Ijo terus biru mengkilap-ngkilap seperti ini. M1S. Jadi di bagian di sini ini clean. Tidak ada emblem-emblem M1S. Cukup ada di sini aja tapi itu sudah sangat keren banget. Apalagi ini ya. Warna-warna hitam, grossi seperti ini. Nah ini di samping ada tulisan Ion di sini. Ganteng banget. Nah ini belakang ada shock breaker. Dual shock. Dan di area belakangnya sudah rem cakram. Nah, untuk masalah bannya. Ini bannya ukuran 120-70 ring 14. Dan yang menariknya. Motor ini menggunakan rantai. Jadi tidak menggunakan fan belt. Padahal ini Matic. Tapi dia pakai rantai. Jarang maksudnya baru motor baru ini loh. Satu-satunya motor Matic ya. Gak hanya motor listrik bensin. Motor Matic di Indonesia baru kali ini menggunakan rantai. Ih, menarik banget. Nah, ini di bagian belakangnya ya. Di bagian belakangnya keren juga. Modern. Lampu semuanya sudah LED. Lampu ini, lampu saya ini semua LED. Termasuk lampu plat nomor. Cuman, untuk di bagian samping, depan. Kok belakang kalau menurut gue pribadi ya. Agak kurang futuristis gitu. Desainnya itu agak kurang tajam gitu. Ini nyanyi yang gak harusnya. Kalau dibikin lancip-lancip gitu sih semakin ganteng sih. Cuman gak apa-apa. Bagus juga. Ini spak buru juga panjang ya. Lumayan. Oke. Kita lanjut ke bagian... Cockpit. Oke. Jadi sekarang kita, gue akan membahas di bagian cockpitnya. Plus gue akan bahas baterainya. Jadi sebelumnya gue minta maaf. Karena gue tidak bisa duduk di motornya. Karena... Takut ininya gak kuat. Jadi kita bahas dari sini aja. Nah, ini motor. Fiturnya sangat luar biasa. Sangat keren banget. Di instrument cluster-nya sendiri, dia udah full digital. Dan ada beberapa teknologi di cockpitnya itu. Ada beberapa tombol ya di sini ya. Ini seperti biasa ada tombol hazard. Ada tombol high beam, low beam. Ada lampu dim juga. Di sini ada tombol mengatur trip untuk di instrument cluster-nya. Ini Clashon seperti biasa. Ini untuk men-starter-nya. Dan ini tabung remnya ya. Kayak gini ya. Keren banget sih. Karena dia sudah rem cakel. Dan istimewanya. Motor ini ada fitur mundur. Jadi seperti mobil. Jadi di sini, di belakang sini. Ini ada tombol untuk mengaktifkan sistem mundurnya itu. Jadi ini motor kayak mobil. Bisa mundur. Nah, masalah baterai. Motor ini ada dua pilihan baterai ya. Ada dua tipe. Ada yang 72V 60A. Itu bisa range-nya 150 km. Dan ada yang tipe baterai lain. 72V 48A. Itu range-nya bisa 120 km. Dan ini top speed-nya bisa 105 km per jam. Akselerasinya 0-50 km per jam. Hanya dibutuhkan waktu 3,7 detik. Jadi ini lumayan kenceng sih motor ini. Dan spesialnya, baterai ini bisa recharge. Jadi seperti mobil, kalau di rem, dia akan otomatis mengisi kembali baterainya. Luar biasa. Nah, tenaga dari listrik ini sendiri. Dia bertenaga 12,7 kWh. Dan torsinya 43 Nm. Luar biasa. Nah, di instrumen cluster-nya itu ada beberapa indikator. Ada indikator untuk kita bisa melihat berapa sisa baterai, sekian persen. Dan ada sisa baterai. Kita bisa lihat dari jaraknya. Nah, di situ tinggal 95%. Dia masih bisa menempuh jarak 114 km. Jadi bisa terdapat lengkap ada di situ. Nah, motor ini mempunyai 3 mode. Ada mode Eco, Standar, dan Sport. Bisa diatur dari tombol ada di sebelah sini. Jadi bisa diatur sesuai selera kalian. Karena lagi mau pakai mode pengendara kayak seperti apa. Nah, ini ada 2 storage di kanan-kiri ya. Nah, ini di kiri. Storage. Sekaligus ada slot USB. Ada di sebelah sini. Dan sekaligus bisa taruh HP-nya di dalam. Dan lumayan dalam silasinya. Nah, ini karena ada tempat penyimpanan HP juga ya. Di dalam. Ini ada hook. Nah, ini ruang kakinya. Kelatannya sih ya, agak sempit. Tapi tadi gue udah naik sedikit. Gak, sebenernya sih gak begitu sempit. Karena jarak ininya sih agak lumayan panjang. Untuk menopang kaki kita. Ini spion di sini ya. Segala macem. Nah, baterinya itu tersimpan di bagian bawah sini. Dan pion ini, baterinya itu mereka buat sendiri. Dan masalah uji ketahanan, mereka sudah mengujinya. Jadi, udah pasti aman. Menguji dibanting, dibakar, segala macem. Jadi gak usah diragukan lagi. Jadi, sudah pasti baterinya sangat aman. Nah, cara buka bagasinya. Ini ada tombol di sebelah sini. Untuk ada tulisan seat. Untuk buka bagian bagasinya. Nah, ini dia bagasinya. Dia lumayan luas. Tapi tidak bisa noro helm full face ya. Helm half face sih bisa. Nah, di sini ada tersedia. Untuk nge-charge ya. Jadi, ION menyediakan fasilitas praktis seperti ini. Jadi, kalian tinggal ke tempat stop kontak. Udah tinggal nyolokin aja. Udah bisa langsung nge-charge. Dan motor ini baterinya 0 sampai 100%. Hanya dibutuhkan waktu 3,5 jam. 3 jam lah. Jadi, di bawah 3 jam. Lebih tempatnya 3 jam. Jadi, di bawah 5 jam baterinya bisa full sampai 100%. Jadi, ini praktis ya. Kalian tinggal hanya di stop kontak aja. Tinggal langsung nge-charge. Praktis motor ini. Luar biasa. Oke. Oke, cukup sekian video review mengenai ION M1S ini. Jadi, motor ini sangat luar biasa. Dengan fitur terdepan. Dia fiturnya berbeda dengan motor yang lain. Ini motor keren banget sih. Futuristis. Modern. Nampangnya ganteng banget. Kurang lebih, ini motor nantinya akan menjadi persaingannya Yamaha X-Max. Cuman, dia full listrik. Harganya pun juga kurang lebih hampir-hampir sama dengan Yamaha X-Max. Tapi, ini harganya belum fix. Karena ini belum launching. Karena sekarang ini dia baru hanya memperkenalkan ke Indonesia inilah produk dari ION Mobility. Yaitu ION M1S. Oh iya, tadi gue ada yang terlupa. Jadi, untuk masalah baterinya dia. Jadi, bateri ini mempunyai garansi di 5.000 km atau di 5 tahun. Dan, di 5 tahun itu harus ganti baterai. Tapi, tenang aja. Di 5 tahun ke depan, ION pasti akan terus membuat baterai yang lebih bagus, yang lebih canggih. Jadi, tidak usah khawatir. Nah, jadi bagi kalian yang kasihin nih, belum bisa DPN sekarang, tapi baru hanya bisa untuk bergabung ke member Apex. Jadi, kalian membayar 1 juta. Kalian bisa dapat member dan nantinya kalian bisa mendapatkan diskon ketika nanti sini udah launching dan bisa dibeli oleh kalian semua. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa di-like, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.